Hai sobat makan, akhirnya Mangawan Patchman chapter terbaru sudah rilis Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Pada cover Mangawan Patchman chapter 173 ini, terdapat gambar 3 pahlawan kelas S dan juga 1 kelas A Keempat pahlawan itu adalah Zombieman, Genos, Flashy Flash dan juga Amai Mas Judul chapter kali ini adalah Intel Rahasia Di awal scene kita diperlihatkan gedung asosiasi pahlawan Para pegawai di bagian control room sedang membicarakan pekerjaan metal neck yang ceroboh Hal itu dikarenakan sistem pertahanannya rusak akibat ulah Saitama Hal ini sudah wajar dikarenakan asosiasi pahlawan sudah mengeluarkan miliaran dana untuk hal tersebut Para pegawai di sana tidak mengetahui kejadian sebenarnya dan hanya mengetahui jika robot penjaga meledak karena malfungsi Alhasil uang miliaran hanya seperti membakar gembang api saja Kemudian pegawai membagi data video dari kamera CCTV kepada metal neck Mereka ingin mengetahui alasan apa yang akan diberikan metal neck karena sistem pertahanan buatannya yang payah Namun metal neck selalu menghiraukan jika mendapat panggilan dari markasop Sehingga pegawai rambut pirang mengira-ngira alasan metal neck dengan mengatakan Dia pasti akan bilang itu bukan malfungsi, benar kan? Lalu pegawai berkacamata menanggapi Alasan itu juga salah Karena dia sendiri yang bilang robot itu bisa menghalau monster apapun Scene pindah ke metal neck Terlihat metal neck sedang melihat kejadian langsung saat hancurnya sistem pertahanan buatannya melalui CCTV yang dibagikan Metal neck nampak terkejut dikarenakan sistem pertahanan mulai level 4 sampai 10 telah dihancurkan dengan mudah Padahal untuk robot level 10 sudah memiliki catatan bertarung dengan 2 monster level iblis secara bersamaan dan menang Setelah itu kita diperlihatkan siapa dibalik metal neck shop Dia adalah dokter bovoy Dokter bovoy disini terlihat sangat kesal saat saitama muncul di hadapannya Ia lalu berkata Terlebih lagi Yang melakukan hanyalah pahlawan tak dikenal dari asosiasi pahlawan kelas A peringkat 39 gundul berjubah Dia masih anak baru Masuk di kelas C 66 hari yang lalu Dipromosikan ke kelas B 43 hari yang lalu Dipromosikan ke kelas A 2 hari yang lalu Cepat sekali Setelah itu dokter bovoy mulai menggali informasi saitama lebih detail dengan komputernya Coba kita retas database asosiasi pahlawan Mungkin mereka menyembunyikan rahasia soal gundul berjubah ini Pencapaian besar menahan ninja jahat sonic di kota Z Membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z Jadi dia disana juga Membantu mengalahkan pimpinan bangsa laut di kota C Ikut serta dalam pertempuran melawan manusia monster Garo di kota Z Cuma itu saja Aktifitasnya normal Sepertinya dia memang membuat rekor baru Ada beberapa catatan pemegang rekor baru uji fisik Jadi hanya itu saja yang diketahui asosiasi Tapi Berdasarkan video ini Dia mungkin sekuat pahlawan kelas A bahkan mungkin lebih Jika dia sampai jadi musuhku Aku akan mengawasinya Sin pindah dua hari yang lalu di markas asosiasi pahlawan Disana sedang terjadi rapat dadakan pahlawan kelas atas Rapat seperti biasanya dipimpin oleh Sid Baiklah Alasan rapat darurat hari ini Tentu saja karena banyaknya laporan yang kita terima soal keanehan yang muncul di saat misi melenyapkan asosiasi monster Ada kemungkinan besar ini berhubungan dengan ramalan bumi dalam masalah yang dulu Hingga saatnya tiba dimana kita bisa menyimpulkan intel dan mengkomunikasikan posisi kita secara resmi Aku minta semua yang hadir disini untuk menjaga informasi yang dipicarakan disini tetap sebagai rahasia Apa itu jelas? Jelas Sid dengan detail Mendengar hal tersebut Genos tak keberatan sama sekali dengan Sid Namun zombie man sedikit ada keluhan kenapa harus merahasiakan setelah keadaannya sejauh sekarang Kemudian Flash juga menanggapi Bahkan para pahlawan pun melaporkan kalau tak akan aneh jika seorang tiba-tiba berubah jadi monster Kita harus tetap waspada Lalu Sid membenarkan Justru karena itulah kita harus pasti soal informasi dan penanganannya sebelum menyampaikan pada publik Bahkan walau kita umumkan sekarang pun Baik pahlawan dan pihak publik akan mulai curiga Kata Sid lebih lanjut Sekinger pun juga sepemikiran dengan apa yang dikatakan Sid Jika tidak dirahasiakan akan menimbulkan kepanikan masal karena rasa takut dan khawatir akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan berubah menjadi monster Di tengah-tengah perbincangan Amai Mas menyuruh untuk tidak melanjutkan pembicaraan masalah ini Karena dirinya belum paham apa yang dibicarakan Jadinya ia menyuruh mengulangi kembali dari manusia yang bisa berubah menjadi monster supaya bisa paham Hmm apakah Amai Mas akan tersendir ketika pembahasan ini lebih lanjut? Ya entahlah Mendengar permintaan Amai Mas Flashy Flash bertanya Amai Mas, apakah kau tak baca laporan sama sekali? Amai Mas menjawab Sayangnya aku sedang sibuk syuting Posisiku disini hanya sebagai penasehat Tapi jadwalku setelah ini sangat padat Jadi kalau bisa, tolong jelaskan dengan singkat Setelah itu kita diperlihatkan ekspresi konyol zombie man dan Flashy Flash dikarenakan perkataan Amai Mas Namun sang pembeli informasi secara detail sudah menyiapkan fakta yang akan dipeperkan disana Pahlawan tersebut adalah Genos Dengan catatan sangat tebal Genos berkata Kalau begitu, aku yang sebaiknya menjelaskan Aku biasa menyisihkan 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei Waduh, emang kalau sudah sangat mengagumi seseorang Ia akan menjadi seperti Genos ya sob Zombie man pun nampak hebungan dengan Genos Ia sampai mengira Genos tak memahami pembicaraan kali ini Melihat Genos membawa banyak catatan Sait memberi giliran terakhir Genos untuk bercerita Sekarang Sait meminta zombie man menjelaskan detail soal kasus monsterisasi catria asosiasi monster Homeless Emperor yang dilawannya Lalu dengan serius Homeless menjelaskan Dia bilang saat dia masih menjadi manusia Dia diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang dia sebut God Mendengar kata God Beragam reaksi muncul dari staff maupun pahlawan sob Ada yang terkejut serius dan juga santai Lebih lanjut lagi zombie man menjelaskan Pada saat bertarung Aku menemukan celah dan berhasil memojokannya Aku tadinya mau membuat dia mengatakan apa yang dia tahu Tapi tiba-tiba dia hancur menjadi garam atau abu dan mati Jelas zombie man Kemudian Flash bertanya apakah zombie man mendengar sesuatu secara telepati Zombie man menjawab tidak Lalu Flash menjelaskan keadaan yang ada sangkut pautnya dengan God Saat aku beroperasi di bawah terbawah persembunyian mereka bersama Gundul Berjubah dan Manako Kami menemukan sesuatu Belum selesai menjelaskan Sait memotong pembicaraan dengan bertanya Manako Namun Flash menjawab bukan apa-apa Lanjut perkataan Flash Sesuatu itu mau memberi kami kekuatan Dan jika wadahnya tidak layak Mereka akan menerima hukuman katanya Sesuatu itu berkomunikasi langsung ke pikiran kami Setelah itu homeless menanggapi kembali Oh setelah ku ingat lagi Di saat ajalnya dia seperti mendengar sesuatu dilihat dari sikapnya saja Lalu Flash menanggapi lebih lanjut Jika kita anggap kasus kematian hopeless emperor ini sebagai hukuman itu Kita bisa simpulkan kalau kami menemui God yang sama Disini Amaimas sedikit meragukan tentang God Ia bertanya-tanya apakah hal tersebut merupakan ulah salah satu asosiasi monster Dikarenakan terbongkarnya identitas monster hero-hero ternyata adalah esper manusia Mendengar spekulasi Amaimas Flash menanggapi Jika memang begitu Aku sangat aneh kalau hanya satu cadris saja yang diberikan kekuatan ini Musuh seperti itu tak akan cukup bagi Blast hingga harus bersembunyi dan mengejarnya Seed, kau tahu sesuatu soal situasi Blast bukan? Dia titip salam untukmu Setelah terungkapnya Blast oleh Flash Seed buka suara tentangnya Jujur saja Selama ini aku merahasiakannya Tapi Selama 20 tahun Blast telah terus menerus bertarung melawan God yang kalian temui Dia Rekannya Dan sekelompok tim lainnya Mereka mencari sebuah kubus misterius yang punya kemampuan merubah manusia Menjadi monster Benda itu telah diwariskan turun-temurun sebagai sejenis komunikasi dengan God ini Beberapa menyebutnya sejenis operat Dia selama ini mengumpulkannya bersama timnya Lalu mencoba untuk menganalisanya Namun akhirnya 2 tahun lalu Saat Blast sedang melawan Mukade Choro Dia akhirnya mendapat kontak langsung dengan God Dia menolak tawaran kekuatan itu dan memutuskan untuk menentang God Saat itu Asosiasi tak akan bisa menghadapi lawan semacam itu Bahkan dengan semua orang yang kita punya Pertama Tak satupun sensor kita bisa mendeteksinya Menyadari kalau akan lebih aman Walau hanya sedikit Jika pahlawan dan pegawai yang lain tak tahu akan keberadaan God ini Blast membuat kejadian itu Seperti dia menghilang tanpa alasan demi melindungi yang lainnya Yah Jika aku melaporkan situasi yang sebenarnya pada atasanku saat itu Mereka mungkin hanya akan menganggapnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab Karena membiarkan Mukade Choro kabur Jelas Seat lebih lanjut Mendengar hal tersebut Membuat terkejut pahlawan bahkan staff disana Karena baru kali ini mereka mendengar tentang hal tersebut Flash bertanya-tanya Apa Blast sedang mencari cara untuk menghadapi sendirian Lalu Genos mengatakan sudah menduga kalau peringkat teratas kelas S Memiliki alasan untuk tak pernah muncul Zombie man pun sampai tak percaya sob Karena bertarung dengan God sendirian itu merupakan hal yang gila Lalu dengan serangar Genos berkata Tapi sayang sekali Jika saja kau mengatakan lebih awal Saitama Sensei alias gundul berjubah Bisa saja sudah menyelesaikan masalah ini Dengan sedikit panik Sid menanggapi Tidak tidak Alasan kenapa Blast bisa bertarung dengan God adalah karena dia orang yang bisa memanipulasi ruang waktu Pahlawan lain tak bisa melakukan hal semacam itu Lalu dengan memperlihatkan kor masa depannya Genos menyanggah pernyataan Sid Kok yakin? Aku tak bisa mengirim laporanku Tapi aku ingin menyampaikan sebuah taktik yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini Saat Genos menceritakan tentang Sensei nya Kemudian kita diberitahu narator bahwa Genos mengatakan pada mereka soal apa yang terjadi saat pertarungan dengan Garou Soal Saitama Garou dirinya dan pahlawan yang lain Dan sekitar 4 jam kemudian Kita diperlihatkan kegabutan wajah yang mendengar cerita Genos yang sangat amat puanjang Malahan Flash sampai ketiduran dan juga amemas sampai meninggalkan rapat karena tabrakan jadwal Ya mau bagaimana lagi Gelawang 90% dari laporan itu adalah soal Saitama Melihat orang-orang tak memperhatikan terutama Flash Genos berkata Oi Flash, kenapa kau malah tidur? Untuk seorang ninja, kau ini gak serius soal mengumpulkan intel ya? Flash yang sudah bangun menanggapi Intel itu soal inti, bukan ukuran Genos pun tak terima dengan mengatakan tak ada intel yang lebih berharga dari soal Saitama Sensei Lalu Zombieman menengahi perdebatan mereka Sekinger pun sampai kehiran-hiranan tentang Saitama terbang ke Jupiter meniupnya lalu kembali Sid pun juga demikian tentang kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah Karena hal itu agak berlebihan menurutnya Banyak yang meragukan tentang keaslian cerita Genos tersebut Sid lalu memutuskan untuk mengkonfirmasi sendiri ke Saitama apakah dia yang mengalahkan Garou Lalu Genos mengatakan Saitama tampaknya tak mengingat soal pertarungan dengan Garou di saat tengah-tengahnya Flash pun sampai berkata Jika kau mau memuji mastermu Setidaknya karanglah cerita yang bisa dipercaya Mendengar hal itu Genos ya tak terimalah Untung sekali lagi Zombieman menengahi Hei bentar Kalau memang begitu Kita bisa mengkonfirmasi dengan menanyai Garou bukan? Apa yang didapat polisi dari interogasi mereka? Dia pergi dengan Silverfang untuk menyerahkan diri Lalu Skinner menanggapi pernyataan Zombieman Tampaknya shock dari pukulan terakhir padanya membuat dia hilang ingatan Sebelum pupar Sid menjelaskan bahwa interaksi dengan Garou sudah meningkat tajam Menurut info dari Blast Mungkin ada sesuatu dari dimensi mereka atau penduduk Umi yang memanggilnya ke sini Sid juga mengatakan Blast akan segera kembali dengan rencana untuk menanganinya Karena Garou akan muncul dan memanfaatkan titik lemah jiwa seseorang Setelah itu Genos pamit undur diri dan memberitahu Sid jika sudah dapat kabar dari Blast Ia harus menghubungi Saitama Sensei Karena hanya itu saja yang dibutuhkan untuk menanganinya Zombieman sampai geleng-geleng kepala dengan Genos yang tergila-gila dengan Saitama Sekarang Flash menyusul Genos undur diri Ia pun berpesan Sid, tolong sampaikan pada Blast Cepat selesaikan pertarunganmu dengan Garou atau apalah itu Jadi kau bisa bertarung denganku Akanku buat kau menyesal karena meninggalkanku Di saat berpikir tiba-tiba Zombieman membayangkan Saitama dan mengingat perkataan Dr. Genos tentang orang yang telah melepas batasnya Dia menjadi bodak Kita pindah ke Flashy Flash Saat perjalanan pergi ia bergumang Hingga sekarang Aku kira Gundul Berjubah adalah anak buah iblis Saipok Tapi sepertinya malah sebaliknya Dengan tingkat kegilaan seperti itu Aku tak tahu seberapa jauh ceritanya bisa dipercaya Mau bagaimanapun Dia bisa saja berlian yang belum diasah Gumang Flashy Flash Kita pindah lagi ya sob Kali ini kita pindah di Amai Mas yang berada di mobil Ia terus saja melihat gambar Saitama Ia kemudian berpikir Iblis Saibok memang layak berada di kelas S Tapi orang ini hingga membuatnya tergila-gila Inikah pahlawan ideal? Hmm Sepertinya Saitama sudah mulai menarik perhatian pahlawan atas ya sob Namun dengan kepergian Amai Mas Tiba-tiba Scene pun berakhir Kampret Padahal sudah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya Dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat Dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Jangan lupa like-nya